Hei Bukupong, balik lagi di Bukono Nippon! Kali ini kita bakal bikin konten tanya-tanya orang Jepang! Udah lama banget ya, siap aja ya? Udah lama ya? Udah lama banget gak bikin segmen kayak gini Ya, kali ini kontennya gimana ya? Tema kali ini, aku mau nanya sama kamu tentang gaji orang yang kerja di Jepang Buat kayak pelajar, yang lulusan SMP, atau yang lulusan ini loh Kayak Semonggahko, itu kayak D1 atau D3 gitu Terus sama yang lulus S1, S2 gitu Kalian pasti penasaran kan, berapa sih sebenarnya gaji pelajar yang lulusan Ya, yang tadi aku sebutin itu, kalau kerja di Jepang Pasti penasaran kan? Pasti kan? Pasti kan? Pasti kan? Pasti! Oke, kalau gitu, silahkan dijawab, Shacho! Iya, kalau lulus SMA, itu namanya Kousutsu ya? Kalau Kousutsu, Rp18,000 Rp18,000 Rp180,000 Yen Yen Itu ini ya, UMR ya? UMR di seluruh Jepang UMR itu tau gak kamu? Umum? Upa Minimum Regional, kalau di Indonesia namanya Apa itu? Maksudnya, pemerintah tuh nentuin minimal segini loh gitu Ah ya, jadi rata-rata kayak gini ya gitu ya? Oke, ya betul-betul, kayaknya juh haji mang ya, juh nanaman juh haji mang gula ya? Jadi, Rp17,000 Eh, Rp17,000 Ya? Rp17,000 Rp18,000 Oh Rp120,000 Yen Rp20,000 Pokoknya lihat di sini nih, di bawah sini ya Jadi segitu ya Ya, kalau lulus universitas Kalau semunggak kok berapa? Jadi D1 sama D3 dulu deh Sama, sama, sama Kurang lebih? Sama, sama aja Kurang lebih sama? Iya Sama yang lulusan SMA? Hmm Oh, sama Sama aja? Iya Kecil banget ya, Maren gak usah lanjut sekolah aja kalau gitu Iya, iya Jadi universitas dan mas dar Oh, yang S1 sama S2 nih Kalau S1 berapa? Rp21,000 Kurang lebih Rp210,000 Iya, kayak gitu Jadi rupiah segini ya, kalau rupiah Kayak gini Rupiah segini Iya Kalau yang master lulusan S2? Sama ya Sama Kurang lebih sama? Iya, Rp200,000 Tapi plus Rp1,000 gitu Plus Rp1,000 Berarti Rp220,000 gitu ya Iya gitu Kurang lebih gitu Aku sendiri juga pertama kali kerja ya kurang lebih segitu ya Yang aku tau Gaji itu sebenarnya umum di Jepang Waktu kalian mau lamar kerja tuh Itu ada tulisannya Kalau misalnya lulusan SMA berapa Terus yang Yang lulusan Semonggako tuh sebenarnya Ya paling beda Rp5,000 Kalau enggak Rp10,000 Bedanya sedikit banget gitu Biasanya Biasanya Tulisannya Tulisannya ada SMA Atau Dai Sotsu kan? Iya, bedanya disitu Semonggako Iya, Dai Sotsu atau Kousotsu Biasanya gitu Ini UMR ya UMR ya Nah nanti kan Bukan semua perusahaan kayak gitu ya Ada lagi yang namanya kayak UMP gitu ya Jadi UPA minimum provinsi Misalnya kalian tinggal di daerah yang Yang kita sebutnya Tokyo Bukan kota besar ya Kalau ini yang balesan kita sebut ini Kayak kota-kota besar Besar Kayak Tokyo Kanagawa Jiba Iya Saitama masih masuk lah Terus kayak di Kobe Kalau di Kansai itu Osaka gitu Kyoto Itu umum-umum Waktu awal aku lamar kerja Itu ada perusahaan yang kasih gaji gede Hmm Gede banget serius Yang kalau Ada yang pernah nonton ya Video Pas awal-awal aku nge-vlog itu Ada yang gajinya tuh Perbulan sampai 30 mk Serius Aku kan di IT nih Aku juga lamaran di bagian IT Itu 30 mk Ada yang kayak gitu Ada 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 Cuman aku Nggak terima itu Karena apa? Karena jauh Sama kota Tokyo Jauh dari Dari Aku Iya Ada juga ya Tergantung daerah Hmm Tergantung daerah dan Gaji hidup juga beda kan? Biaya hidupnya Iya Iya Jadi Itu beda banget Tapi ya Ini bayangan aja sih Buat teman-teman Ya Supaya ini Tau gitu Kira-kira kalau kerja di Jepang Gaji berapa sih? Kurang lebih gitu ya Hmm Dan aku pernah ini Lamar kerja di NTT Oh NTT itu gede juga 27 mk Hmm Waktu aku lamar kerja itu ya Kalau sekarang nggak tahu deh Gajinya berapa Kalau 30 mk Itu udah termasuk Apa ya Lembur Iya, lembur juga Udah termasuk lembur Iya, jadi Kediatannya besar Tapi Sebenarnya Ada banyak Ya Lemburnya itu Biasanya rata-rata Itu 30 jam Hmm Yang Yang kalau Gaji kita udah termasuk Sama uang lembur Itu biasanya Udah termasuk 30 jam Waktu lembur Hmm Makanya gajinya itu Hitungannya 27 mk 30 mk Atau yang Gak dapat ini Fasilitas rumah Hmm Dan Ya macem-macem sih ya Sebenarnya yang tadi Sebutin itu Itu ada tambahan Ini loh Kalian punya Dapat fasilitas Untuk ini Apa Insurance Insurance juga kan Terus apartemen Hmm Terus kalau kalian punya keluarga Hmm Itu bisa dapat tunjangan juga Iya Itu tunjangannya macem-macem tuh Itu umum-umum banget Hmm Balik lagi sih ke kalian Kalian Kalau mau kerja di Jepang Kalau mau Tinggal lama di Jepang Itu gajinya bisa naik lagi tuh Hmm Karena tiap tahun tuh Naik gaji tuh Umum ya itu umum banget Iya Ada yang naiknya 3000 per tahun 3000 yen ya Ada yang 5000 yen per tahun Dan ada juga yang Bonusnya gak macem-macem itu Ya biasanya tambah umur Tambah gaji juga Pasti-pasti Iya Jadi kalau ada umum Ya pasti Gajinya besar Kalau perusahaannya Apa ya Tetap sama ya Iya Kalau berhenti Ganti Iya Itu beda ya Ceritanya Bener-bener Makanya kalau Mau kerja di Jepang Kalau supaya Gajinya Gajinya Karena kan tiap tahun Naik gaji tuh Apalagi kalian Kalau bisa lanjut terus Dan Skill kamu bagus Itu Grade kamu bakal naik lagi Iya Dikasih Gaji plus 3 man gitu Pas naik grade gitu ya Ada juga yang 5 man Ada yang kayak gitu Kalau di Indonesia Mungkin Ganti kerja Lebih cepat Gajinya lebih gede Iya sih beda ya Di Jepang sama di Indonesia Itu beda Jepang itu Semakin lama kamu kerja di perusahaan itu Semakin gede gaji kamu Iya Kalau pas kalian Pindah kerja Itu kalian bakalan dapat gaji Iya gaji Kecil lagi Iya Dari awal gitu Bisa juga dari awal Kalau kalian udah punya pengalaman Ya kamu bisa jual Jual diri namanya Mau dihargai berapa Tapi kalau Biasa-biasa aja Pasti dari awal Kalau mau kerja di Jepang Mungkin pilih yang satu perusahaan Lebih apa ya Amat gitu ya Bener-bener hal Supaya kalian tetap Dapat gaji yang semakin lama Semakin tinggi Gaji gitu Iya Beneran-beneran Kalau kalian bisa Kerja satu perusahaan Misalnya lulus S1 Satu perusahaan Sampai umur 45 tahun aja Jamin Satu tahun kalian bisa Bawa pulang 5 juta yen Sampai dengan 7 juta yen Itu Antara range itu ya Dan Kalau rupiahnya segini Kita gak bisa hitung Karena Minggu deh Itu per tahun per tahun Iya iya Jamin jamin Itu Itu udah biasa banget Tapi kalau kalian pindah kerja Ya nanti gajinya Jatuh lagi Iya Jadi diusahain Jangan pindah-pindah kerja Ini Yang umum banget Jadi Karyawan tetap Di perusahaan Jepang Di Jepang Itu rata-rata segitu Iya Kalian udah dapat bayangan Mau Kuliah sekolah di Jepang Dan mau lanjut kerja di Jepang Ya Awalnya semua sama Gak ada yang pintar Gak ada yang bodoh Yang ada itu Males Sama rajin Itu Startnya sama Gaji UMR semua Sama Bedanya kalau kalian tinggal di daerah Hitungannya Pokoknya agak-agak Inilah ya Bukan di kota besar Itu gajinya bisa lebih sedikit Contohnya Misalnya di Kagoshima Okinawa Itu Itu Biasanya gajinya bisa beda Satu Sampai dua Mak Lebih kecil dibalikkan Yang tadi Chacho sebutin Beneran Percaya Kenapa? Karena biaya hidup lebih murah Iya pasti Pasti Dan yang kita sebutin ini Barusan kan kota-kota besar Itu udah umum ya Tokyo, Osaka, Hyogo Kayak gitu ya Kobe ya Miyagi juga Kurang lebih sih sama ya Tapi kalau Miyagi yang deket-deket Kayak Yamagata Oh ini bener ya ceritanya Itu gajinya bisa lebih kecil Itu kan ada yang namanya Sama kayak di Indonesia lah Ada yang namanya UMR kan pertama tuh Regional Terus ada yang namanya UMP P itu kan berarti kan provinsi Sama ada satu lagi kan kayak UMK Kabupaten Kalau enggak kota gitu Jadi itu ditentuin lagi Di masing-masing daerah Ya semoga info ini bisa Bikin kalian itu Ada gambaran Jadi mau Sekolah di Jepang Dapetkan Kerja di Jepang Gaji segini Terus kalau misalnya Kalian hitungannya mau Apa ya Kirim pulang ke Indonesia Ya pertabungan ada segini Buat nikah segini Jadi kebayang ya Iya Kalau kalian suka sama video kali ini Kita bakal bikin lanjut Yang supaya bisa bagi info buat kalian Oke Jangan lupa komen di bawah Oke Oke sampai sini dulu Tanya-tanya orang Jepang kali ini Semoga bisa Menambah bawasan teman-teman ya Ya Thanks for watching And Always be Smart